Sampai jumpa di video selanjutnya Oke lanjut, kita nonton video dulu Ada yang mau tanya lagi, nanti sambil jalan ya Hari ini, saya akan menunjukkan test X431V Dan menunjukkan beberapa fungsi X431V untuk anda Pertama sekali, turn on ignition Plug the OBD Bluetooth adapter into the car Generally, the OBD diagnostic port is under the driver seat For some cars like French PSA Peugeot C-Term, it is in the central control position Now, we plug the OBD Bluetooth adapter Open the app on the tablet that is already installed The first one is Intelligent Diagnose It can scan the car automatically Before entering Intelligent Diagnose, you must connect the device to the internet and log in the account The second one is Local Diagnose That means, please download all the model software to the tablet and use it locally without connecting to the internet The third menu is Software Update You also need to register and log in before upgrading For the prompt showing file in main lab file software can be updated Then you can update it The next one is Diagnostics History It recorded what you have done for the specific car models before The next option Reset is Special Function There are 50 reset functions including Electronic Parking Pre-Reset Oil Reset Steering Angle Sensor Calibration ABS Bleeding INMO DPF Regeneration Sunroof Initialization L Suspension Programming etc. There are 15 special functions in total The next menu is Remote Diagnose If you don't know how to repair the car you can contact online technicians through it to help you like use the vehicle remotely The next one option is Feedback In the process of testing If you can test to encounter other problems You are allowed to submit logs in testing to the launch server Then the engineers will analyze and find out problems to help you solve it And this one Enter You can see some user manuals Then DTC as inquiry If you don't know the specific meaning of 4 codes It can help you understand the link in detail And you can enter maintenance There are some cases for your reference And this user info And vehicle coverage allows users to search the workable specific car model and year And you can simply connect track or the şimdi in and speed And you can enter ADC Clickrado Click chrome Click mysterious These are the workable models, and the year range, the canvas wall, all the other functions. Now we enter local diagnose menu. What we connect is a Honda Accord and the Honda. Click on OK. Now the device is communicating via Bluetooth. Choose the first one, 16-pin. Now we have all the car info. Click on OK. Manually select the control module. There are about dozens of control units that you can test. Select engine module. Now we read out the module ID. Click OK. The first one is easy information and some information is read out just now. Read for codes and clear for codes. Ecm PCM Reset. Read data stream, rephrase frame, action test and special functions. It covers the VRN number in the special function manual. Ecm PCM module replacement. And electronic thought about to rename. Now let's read data stream first. Just select it manually. Choose all. Start engine first. Then read the data to see if there is any change. Click on OK. For this kind of icon, you can click on it for its waveform. Okay, tadi kita bicara juga ada remote diagnostik di zaman PPKM kayak gini. Gimana itu maksudnya remote diagnostik? Nah ini ada video remote diagnostik tadi. Kita coba lihat. adjacent il folder nothing like. 뽑os mieszka 2 Nah ini harus ada hur bukkah Theatre pembuke na dari tempat. tidak bisa, tetapi celヤis jambat tempat onder Inside. Ini tidak bisa donc. Ul übrigitnya. Oh, iyuni Día Día Día. Diambu kemahime0 Set. Diambu kemahimeSidu. selamat menikmati 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 asal protokol kesehatannya tetap Bapak harus jaga paling penting tadi kesehatan kalau order mesti kesehatan juga mesti jalan gitu mungkin Pak Beto yang bisa saya sampaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di lapangan di lapangan saya bukti itu apa untuk bisa meng-assess sc знаком saya bukti di sana untuk menghubungkan migration bapak yang di scanner pilih namanya remote diagnostik jadi scannernya maksudnya serial number yang launch serial number doggle yang kita punya itu apa sama dengan user-user akunnya saja cuma karena Bapak masukkan username dengan password tadi jadi kan Bapak buka laptop buka website berarti itu username dan pemilik password pemilik skenernya kalau freelance saya sendiri kan juga baru terjun di dunia echo terkadang kita kan untuk analisa dari teman-teman mekanik echo ini apa yang rusak kita kan mesti melihat data stream terkadang teman-teman yang di lapangan itu terkadang sulit untuk menjelaskan kira-kira dengan fitur seperti itu kan aku juga mikir ini berarti aku bisa lihat data stream dari meja kerja untuk di sana tapi apa yang baik yang di lapangan saya belum paham kan mobil misalkan storing di luar ya Pak mobil storing di rumah Mas Prio mobilnya ada di tempat Pak Prio skenernya berarti ada Bapak kirim skenernya punya Pak Prio oke skenernya punya Pak Prio kan terus kemudian Bapak pakai laptop kan pakai laptop untuk bisa melihat data stream dan lain-lainnya monitor skenernya Pak Prio berarti kan saya harus masuk ke LANs ya berarti saya harus mengaktifkan username-nya Pak Prio betul itu cara kalau Bapak ingin mengendalikan kalau Bapak tidak ingin mengendalikan Bapak bisa nginstal di laptopnya Bapak namanya TeamViewer oh iya paham lah itu tapi kalau ini mau mengendalikan username sama passwordnya Pak Prio dikasih tahu nanti Pak Prio bisa ganti passwordnya Pak habis setelah Bapak remote oh iya oh gitu ya berarti setelah 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 berarti kan yang bisa masuk itu yang punya username berarti kan berarti gak bisa saya gunakan cara ini seperti itu kalau Bapak mau pakai TeamViewer dulu ada namanya Golo Pak Golo itu bisa bebas jadi Bapak gak usah pakai username Bapak colok dongle-nya dongle-nya itu langganan di dongle-nya itu ada SIM card SIM card-nya itu ngirim data Bapak bebas mau pakai laptop pakai handphone yang penting Bapak diizinkan lagi mobilnya diizinkan untuk di remote sama Bapak itu bisa ada namanya Golo Pak ya oke terima kasih oke siap ya siap thank you ada lagi Mas Pertul oke thank you Pak Julian ada lagi selain dari Pak Julian ini pengalaman Mas Ferry ya kebimbangannya apa Pak Ferry oke berikun Mas Wahidin mohon maaf Pak Bitung saya potong Pak Bitung ini pengalaman Mas ya pengalaman saya yang pakai scanner antara yang programming online sama yang scanner ditangkap yang pro inilah yang 15 juta ini itu tergantung kebutuhan ternyata Mas saya pakai hotel itu yang Maxxis Pro 908 yang online programming ternyata tidak seperti itu yang saya butuhkan spek itu terlalu tinggi kalau kita pakai untuk mobil Jepang sehingga disana kita mengeluarkan cost yang terlalu banyak tidak menghasilkan uang yang seharusnya kalau kita pakainya di mobil Jepang ya itu pertama terus kedua nanti untuk maintenance-nya per tahunnya ini penyusutannya cukup besar juga update-nya otomatis lebih mahal begitu nge parang nge ii betul Pak update-nya lebih mahal jadi saya rasa kita harus lebih lebih bijaksana lah ya dalam memilih scanner dikhawatirkan scanner yang speknya terlalu tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan keseharian kita itu nanti akan malah akan menjadi beban kita itu pengalaman saya tapi bagaimanapun juga saya jujur masih tertarik dengan yang yang pet-nya ini online programming-nya akan seperti apa apakah lebih unggul daripada kompetitor ataukah seperti apa terutama untuk Immobilizer Pak Immobilizer itu iya Pak ini kebetulan ingat saya ingin penjelasan dari pihak Bapak untuk Immobilizer itu di launch kemampuannya seberapa kita pakenya apa apakah ada perangkat tambahan yang bisa disambungkan dengan perangkat yang ada itu atau bagaimana karena kasus Immobilizer ini bukan pekerjaan sehari-hari namun di saat kita memerkauan itu seringkali mendapatkan sebuah krepotan Immobilizer memang menjadi perhatiannya launch karena launch ini terus inovasi ya Pak terutama usus Immobilizer jadi kita punya satu alat namanya X431PAT5 tadi dia bisa online programming nanti Pak B itu akan bantu ke tempat Pak Wahidin kita punya satu unit demonya Pak Wahidin kemudian alat pendukungnya yang complement namanya Xproc Pak sama seperti Autel tadi cuma bedanya ternyata Immobilizer itu bisa untuk juga mensinkronize kalau Bapak punya Audi Bapak beli second gearboxnya Bapak pasang di customer nah gearboxnya itu kalau Bapak hanya online programming biasa Pak nggak akan pernah sinkron Pak dia karena di Audi itu ada satu chip yang memproteksi Bapak tidak bisa tembus jadi harus di-hack di-jebol dulu keamanan secara fisiknya tapi menggunakan Xproc tadi Pak jadi Xprocnya harus di-paralel dengan gearboxnya terpisah dari mobil Bapak kemudian dia di-jebol proteksinya baru Bapak masukin gearboxnya baru Bapak bisa online programming jadi memang harus ada tambahan complement alat seperti yang Outel Outel itu ada semacam kayak gantungan kunci gitu Bapak taruh kuncinya nanti si ifromnya akan dibaca dan kemudian dimanipulasi datanya untuk Bapak bisa inject nah si loan sendiri bisa tapi udah bisa tembus sampai ke untuk sinkronize si gearboxnya secara standalone ya Pak jadi gearbox yang belum hidup kemudian kita jempol dulu chipnya baru Bapak bisa perasan sampai sejauh itu yang saya pelajari untuk bisa mensinkronisasi tembus ke immobilizer jadi proteksinya bukan hanya di isu sekarang Pak ternyata di Eropa sudah masing-masing komponen itu saling diproteksi terutama kalau kita sering ngakalin ya Pak beli gearbox second barang ek Singapur atau apa gitu ya kalau mobil barunya sih gak ada masalah kita tinggal bisa online programming betul sih kalau Bapak hanya sebagai profesional biasa saya saranin pakai yang pro sudah cukup jangan sampai over spek kemudian jarang dipakai karena online programming terpisah update softwarenya dibanding dengan software scannernya sendiri Pak gitu mungkin penjelasannya Pak Pak Ijin ya maksud saya juga seperti itu kayak ranyekel rosa loh Mas terus kemudian gini Pak saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin mungkin barangkali tadi sudah disampaikan tapi ada gangguan sinyal barangkali di saya pertama saya pengen tanya apa namanya untuk free update yang pro yang pro kan tadi kalau gak salah 5 tahun ya Pak 3 Pak oh saya dengernya 5 tahun Pak boleh nanti sisanya titip istri nah itu setelah 3 tahun itu biaya update nya berapa Pak itu pertama terus apakah itu biaya update itu sekali kita update luar biaya atau hanya setahun sekali itu pertama kemudian yang kedua kalau gak salah tadi yang di pro 3 ya kita bisa membandingkan yang apa VW sama Audi ya kalau gak salah tadi Pak ya ada panduan apa guide itu tadi ya kalau gak salah nah itu yang dimaksud seperti apa saya kurang mengerti apakah kita bisa membandingkan misalkan gini ada mobil yang data streamnya ini tak normal atau apa kita bisa membandingkan dengan yang normal misalkan sama-sama dengan Fortuner sama dengan yang Fortuner gitu loh Pak apakah itu terus kemudian yang ketiga misalkan tadi kan sudah sempat disinggung sama Mas Wahidin misalkan kita mau upgrade dari yang pro ke pro 3 ya ini upgrade ini tergantung karena kita barang import ya Pak jadi tergantung kurs nanti ada ketentuan syarat ketentuan berlakunya biasanya kalau tidak kita tanpa Bapak tuker bangkenya gitu biarin aja scanner lamanya khusus mobil-mobil lama masih bisa pakai nih tapi mobil baru keluaran udah gak bisa biasanya orang masih tetap pakai Pak yang lamanya gak mau emang-emang masih pengen dipakai buat storing buat apa gitu ya oh gitu oke saran saya Bapak di tahun keempat jangan update karena jujur ngomong saya main ginian dari 2004 Pak customer-nya kawan rama ribuan beli scanner yang update itu bisa dihitung jari Pak paling 10-20 orang kenapa? karena mobil di Indonesia unik Pak jujur ngomong ya Pak Bapak pakai Avanza lama tahun 2004 sampai sekarang pilihnya masih bisa pakai Pak jadi artinya ketika free update-nya habis software itu gak akan hilang itu akan jadi milik Bapak kan terus masih bisa dipakai beda kalau Bapak beli scanner Bosch scanner Bosch itu kalau Bapak gak update dia aksesnya akan terhenti kan Pak kalau ini kan offline Pak jadi Bapak download simpen di tablet ya software-nya selamanya penjauh Bapak oh tablet saya hilang ya di server masih ada beberapa tiga download aja jadi jarang banget Pak saya jual ribuan 2004 yang mau update itu paling 20 orang Pak dari 2004 ke 18-16 tahun gitu itu mungkin pengalamannya saya Pak Perry jadi beda Pak kelasnya kita dengan mobil di Amerika mobil di Amerika ganti tipe ganti issue ganti engine pipe gitu ya kalau di sini ya ganti baju Pak Bapak dari Afansa Afansa Pelo jeruannya podo Pak kalau yang pertanyaan kedua tadi itu Pak yang apa guide itu tadi itu Pak oh guide guide function itu dia semacam Bapak pernah denger autodata gak Pak pernah denger sih Pak ya autodata itu kayak buku manual online Pak Pak saya mau tahu itu body control modulnya mercy saya kenapa body control mercy-nya diletak ke dimana guide function akan nunjukin itu dibawah dashboard kodok di tengah ada warnanya warna biru misalkan itu Pak terus kemudian sama seperti Bapak data stream data stream itu kalau manipul absolute pressure standarnya berapa sih kita baca nih oh ini malfunction nih walaupun belum muncul DTC-nya tetapi kok bacanya ngaco masa sih pressure-nya sampai segini mantas ya mesinnya ngeberbet ya nah gitu loh Pak kalau yang di pro kan Bapak masih buka internet cari di Google gitu ya asal Bapak mau cari sebenarnya informasi di internet cepet Pak banyak customer kita dari pemula mas ranggi saya keluar DTC P0197 oke Pak konsepnya P itu namanya powertrain 01 itu berarti ini tipenya apa 79 itu kodenya ini solusinya apa Bapak ketik aja selama Bapak pakai yang pro konekin internet Bapak klik di DTC-nya nanti dia akan terkoneksi dengan Google tanpa Bapak harus ketik keluar Pak solusinya ABC di Google banyak asal Bapak mau sedikit translate ya bahasa Inggris disana ada simptom biasanya kalau P0197 simptom simptom itu apa ya bahasa ini ciri-ciri gejala gejala gejalanya apa oh ngeberbet dan segala macam kemudian solusinya Pak cek ini cek ini yang pro juga ada pro ada tapi online ya Pak koneknya ke Google sama kayak Bapak search nih jadi kalau saran saya kalau Bapak punya kendala diagnosis trouble code misalkan lebih banyak yang short circuit Pak short circuit di O2 sensor itu Bapak solusinya apa Bapak buka aja di Google tulis tuh P0197 O2 sensor short circuit Toyota 2015 keluar nanti keluar itu kan Bapak harus ngetik tapi kalau yang pakai pro Bapak tinggal klik aja DTC dia langsung konek ke Google Pak jadi udah saking mudahnya gitu nanti lama-lama jadi kebiasaan kebiasaan terus saya masuk grupnya kuku hitam gitu Pak wah mas tolong dong para suhu ini kita kedip-kedip keluarnya P sekian ini apa kalau P itu power train kalau U utility kemudian kalau B berarti body control modul gitu ya di 1197 atau berapa jadi saran saya gini Pak Waidin ini bisa ditiru ya cara-cara dari HBBA jatim jadi pertemuan ini bukan pertama dan terakhir ya Pak Waidin saya harap jadi teman-teman Pak Guyuban ini sebulan sekali lah kita studi kasus misalkan siapa teman-teman yang punya scanner belajar bareng yang spesifik aja tentang ideal air volume learning yang Litina misalkan mas saya punya tapi ketika saya pilih work support kemudian saya pilih ideal air volume learning kemudian saya ikutin step-stepnya masih gak bisa tuh gak turun-turun ternyata jam terbangnya mengatakan Bapak ikutin gak jangan-jangan Bapak gak ikutin step-nya baca apakah temperatur diizinkan harus di bawah 60 derajat ya kan oh enggak Pak saya ngeklik saya pikir ya-ya aja jadi biasanya kalau ideal air volume learning itu akan jalan di bawah temperatur suhu kerja ini supaya kenapa supaya ideal up nya belum jalan kalau ideal up nya jalan dia bingung referensi RPN-nya berapa nah pengkajian ini sebisa mungkin Pak Wahidin merangkul teman-teman satu bulan sekali kita bicarain studi kasus Pak solving problem menggunakan scanner yang spesifik jauh lebih spesifik itu lebih enak Pak saya mobilnya ngeberbet oke caranya adalah satu baca MAP-nya dulu Pak MAP-nya bagaimana posisi kenapa MAP MAP adalah kemudian mobil saya kok terlihat boros ya Bapak bisa tahu gak sih kalau injektor mampet itu bisa baca dari data stream dan kita gak lihat itu bisa caranya ini kita belajar step-step seperti itu diskusi langsung seperti ini dan itu bertahap memang teman-teman kita ada yang sudah ngerti ada yang belum paham gak apa-apa kita ikutin pelan-pelan apalagi ini masa pandemi kita udah pakai online udah gampang kan bisa kita online ada mobil prakteknya ayo Pak ini kita team viewer atau di remote diagnostik ya Bapak-Bapak lihat ya disini ya ini data streamnya maksudnya gini ini diagnosis trouble ini maksudnya apa kita pengenalan nama-nama sensor jangan-jangan nih Pak mungkin sebagian kita sudah paham nama-nama sensor tapi sebagian dari teman kita belum paham Pak apa sih manipulat absolute pressure apa sih H2O sensor apa sih yang namanya engine coolant temperatur sensor apa sih yang namanya throttle apa namanya TPS throttle positioning sensor switch ada ESJ idle speed control itu apa bagian dimana makhluknya apa ciri-ciri itu step by step monggo Pak Wahidin gotong royong riungan ayo nih rekan-rekan kita mau bahas apa ada kasus apa shopping problem pakai skander itu Pak kita biasanya lanjutkan di HBBA Jawa Timur ya Mas Bioto tapi ya biasa ada yang sibuk sana sibuk sini ada yang ikut ada yang enggak nah ini memang konsistensi jadi semangat belajarnya dilanjutkan kawan lama terbuka Pak kita mau apa training kemudian bisa jadi kita mungkin belum solve problemnya tapi kita bawa ke pabrikan ini loh pilih feedback misalkan ada mobil baru apa ya sekarang Razer Pak Razer yang pakai turbo itu 1000 cc ini saya beli scanner tapi ada tetangga saya mobilnya baru beli Razer ini dicolokin pilih softwarenya enggak ada ya Pak softwarenya Bapak kalau enggak ada Bapak pilih feedback nanti feedback itu dikirim ke si pabrikan pabrikan akan buatin softwarenya Pak monggo Pak Prio nanti rekan-rekannya dikumpuli disemangati Pak belajar jangan sampai pandemi tetap pandemi ilmu mesti nambar rejeki mesti nambar siap lah Pak kita memang pertama kali ini kita juga yang supaya akan sama Pak Waidin tadi ya begitulah untuk masalah scanner mungkin nantinya kita perkelanjutan untuk masalah training Pak jadi semua itu mungkin karena semua itu bikin belajar semua lah Pak jadi paling tidak itu dari pihak launch untuk memfasilitasi lah dari seperti itu yang kemarin kita bicarakan Pak sama anggota itu kebanyakan itu data strain Pak yang belum paham Pak benar-benar belum paham termasuk saya Pak itu bahkan nul Pak soalnya sama juga sama temennya yang lain juga pakai apa ya alat seadanya itu alat dokun Pak itu mungkin Pak terima kasih Pak waktu kesempatan dari pihak kalau nama untuk memberikan sebuah edukasi pada anggota saya Pak ya intinya semua itu kata-kata para sama Pak Pak Rambi Pak Pak Beto juga sekalian saya juga banyak-banyak terima kasih sudah dibantu semuanya untuk dianggota pada malam ini untuk Zoom kali ini mungkin kemudian hari kita juga enggak sekarang ini aja dan enggak yang pertama dan yang terakhir mungkin lebih memberikan support lah oleh kegiatan dari anggota PBWMR khususnya ya nanti mungkin kita juga kita sampai ke pengurus juga untuk memberikan edukasi selanjutnya Pak terima kasih banyak Pak bantuan semoga selalu sehat Pak amin siap oke thank you Pak Beto Pak Waidin Pak Prio Pak Perry ini tidak bisa disebutkan banyak Pak Lasmono tadi ada Pak Wawan juga ada Pak Gogo ini luar biasa salam sehat semua mudah-mudahan kita cepat berlalulah pandemi ekonomi makin baik lagi rasanya yang paling penting semangat Pak sama kita pikir positif terus jangan lupa doain katanya kalau mau dibantu Tuhan kita harus bantu kiri kanan Pak jadi resipinya jangan sakti kita kita lihat kiri kanan sedikit tapi mereka rasanya Bapak bisa bayangin surveinya itu mengerikan dari tujuh keluarga itu tiga di PHK atau empat di PHK jadi sisa tinggal tiga itu kan luar biasa dari lima tiga itu kesulitan even kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok itu kan benar-benar krisis jadi kita sama-sama mendoakan bawa dalam doa doain pertama yang keliling kita mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan-jalan yang tidak disangka-sangka banyak di masa pandemi ini saya punya customer di Bali Bapak bisa bayangin ekonomi kalau dilihat Bali gimana Pak terhenti Pak tetapi ada bengkel namanya Ekaradana beli tu post 2020 tiga biji itu kok bisa gitu ya anomali jadi rezeki itu gak ada yang nyangka orang semua tiarap dia bikin bengkel baru bengkel barunya butuh tujuh serlit dan segala macem ini ya apa sih sebenarnya itu tadi ikhtiar kita yang paling tinggi itu kan kita menjadi tergolong orang-orang yang beruntung mudah-mudahan orang beruntung itu sebagian dari kita bahkan semuanya beruntung kita bawa doa Pak teman-teman semua yang belum bergabung di Pak Guyuban Bapak bahkan dari pemula Bapak kan welcome misalkan ada teman kita tadinya kerja pengen jadi pengusaha ya kita bantu Pak pengusaha bengkel IPA caranya sih bikin bengkel modalnya saat ini Pak mau Bapak bimbing bukan berarti ilmu yang dibagi itu ilmu kita berkurang ya Pak Brio bahkan nambah lagi Pak Brio tiba-tiba gabung WA Group ngerti yang namanya MAP itu kan bukan sesuatu yang tidak disenajah ini kan rencana Tuhan kalau kita punya niat baik pasti dikasih jalan itu mungkin pesan saya doakan saya doain keluarga kita semua sehat sehat semua begitu juga dengan rezeki kita amin saya izin pamit Pak ya sama-sama Pak Wajid sampai berjumpa di lain waktu Assalamualaikum Wabarakatuh